Ya, Assalamualaikum, Salam sejahtera Saya tuh suka dengan sesuatu hal pemikiran-pemikiran yang berani Tapi apa? Konstruktif Apa ya maksudnya? Bukan mengada-nada Tapi berani menembus Kedalam hakikatnya Tujuannya apa? Untuk memperjelas lagi itu Keilmuan itu Contoh misalkan Kitab suci Al-Quran Kalau ada orang berani menembus pemikiran bagus itu Saya suka Nah ini Ada berita suara dari Al-Azhar Universitas di Mesir Salah satu guru besarnya bernama Profesor Dr. Nazar Hamid Abu Zaid Dia mengeluarkan statement Al-Quran adalah produk budaya Arab Mungkin kalau orang-orang yang standar pemikirannya Apakah yang cuma Agama itu cuma dipenuhi dengan fanatik Atau mungkin lagi dipandang oleh orang yang beragama itu Boleh warisan orang tua Bukan-bukan dari hasil pemikiran atau penelahan Pasti akan mengatakan ini sesat ini Penista Islam Oh sudah macam-macam lah Orang bodoh fanatik itu senjatanya pasti mengutuk Kalau orang berpikir, orang akal Mendapat sesuatu hal yang baru Dia berpikir Makanya ada Hikmah dari Ali bin Abi Talib mengatakan Kritiklah orang berakal Dia akan menyintaimu Tapi jangan kritik orang bodoh Dia akan membencimu Saya suka dengan perkataan dari guru besar ini Yang mengatakan Al-Quran adalah produk budaya Arab Bagi saya ini bukan suatu hal yang Wah menghina atau apa Ini berani nih menembus hakikat Islam Begini loh Emang betul Al-Quran produk budaya Arab Karena turunnya di Arab Jadi budaya disini untuk menegaskan kembali apa Budaya itu bukan agama Bahasa itu bukan agama Padahal di Al-Quran itu sudah dijelaskan Allah tidak akan mengutus seorang Rasul Menggunakan bahasa setempat Supaya dipahami Nah Disini akhirnya apa? Yang saya lihat apa? Sekarang ini kesannya apa? Bahwa segala sesuatu itu bau Arab dikaitkan Islam Dulu pernah saya mengkritik orang Arab Saya dikafirkan Yang lucu malah Orang sini, orang Melayu Membelah orang Arab mengutuk saya Terkesan malah dia itu mengesannya apa? Orang Arab itu lebih mulia dari orang Nusantara Ini kan salah su Ini bahasa apa? Bahasa-bahasa Enggak mau mencernak dulu Kritikan saya itu dulu enggak mau mencernak Kalau padahal kenapa? Dia menganggap agama itu Arab Nabinya Arab Pokoknya semuanya Arab Enggak sekarang ini Tuhannya Arab Itu kan sudah enggak benar Arab itu Sebelum ada Nabi Muhammad sudah ada Budaya itu sudah ada Bahasa itu ada Seorang guru besar ini Argoan adalah produk budaya Arab Betul Begitupun juga Alkitab Produk budaya setempat Kenapa? Disitu menjelaskan tentang kearapan Nah, untuk kita yang orang di luar Arab ini Kita perlu membumikan Wahyu Tuhan dalam Al-Quran itu Kita ambil hikmahnya Kita membumikan apa? Kebudaya Nusantara Enggak perlu dipaksan Arab kemari dibawa Jangan Banyak tuh kearapan di dalam Al-Quran Contoh juga Ada kritikan kepada orang Arab Ya pada orang Arab dong Karena ayat turunnya disitu Andaikan Nabi diutus di tempat yang lain Akan mengatakan di tempat ini Ada orang yang baik Dan ada orang yang buruk Tapi enggak Bukan untuk menunjuk Melayu aja Kenapa saya bilang ini Banyak di di Al-Quran itu Ada ayat-ayat itu Seperti Mengkritisi sebagian orang Yahudi Mengkritisi sebagian orang Nasrani Karena emang ada orang Yahudi dan Nasrani Pada masa itu Enggak mungkin Al-Quran mengkritisi Pangeran Diponogoro Enggak mungkin Kenapa? Di sana enggak ada Pangeran Diponogoro Jadi Al-Quran itu menjelaskan budaya Arab Budaya Arab itu hanya dijadikan sebab apa? Untuk turunnya Wahyu Ada kejadiannya Enggak mungkin dong Maksudnya Janganlah kamu berzinak Enggak ada orang berzinak Janganlah kamu berjudi Enggak ada orang judinya Harus ada contohnya orang berlaku judi Nah itu di Arab Pasti nyebutnya Arab Satu lagi Mengatakan Seringkali kita itu apa? Melihat ayat tentang Yahudi dan Nasrani Hanya diperlakukan itu ayat Hanya untuk Yahudi dan Nasrani aja Dan ini hari kejadiannya orang Islam itu Mengutuk orang Yahudi Tuhan enggak pernah nyuruh Anda ngutuk Besok kalau Anda mati Anda dibangunkan sama Tuhan Di alam kubur enggak ditanya Kamu sudah ngutuk orang Yahudi belum? Enggak ditanya itu Kamu sudah mengutuk Feroan belum? Enggak ditanya itu sama Tuhan Yang ditanya sama Tuhan itu apa? Perilaku baik kamu Ngapain Tuhan nanya Eh kamu sudah ngutuk belum? Kamu sudah ngebukin orang belum? Apakah nanti Isis Oh kamu sudah nggorok orang belum? Itu kan Tuhan apa? Oh Tuhan senang sama gorok-menggorok Atau kutuk-mengutuk Enggak ada itu Yang ditanya sama Tuhan apa? Amal baik kamu Nah disini saya mau menjelaskan apa? Ada ayat-ayat disitu mengutip sejarah Ada orang Yahudi Ada orang Nasrani Bukan berarti ayat itu cuma berlaku buat zaman itu aja Receh amat itu Tuhan Hanya untuk ceritaan masa lalu Catat aja di sejarah Hoping Ho Enggak penting Itu ayat ada hikmahnya Hidup di Nusantara ini Kita bisa bumikan Kita bisa ganti tuh Yahudi, Nasrani, Sabin Atau Muslim yang munafik Ada di negeri ini Karakter itu ada Jadi jangan cuma terpatu terhadap Contoh etnisnya aja pada masa itu Yahudi, Nasrani, Muslim Enggak Dan Yahudi, Nasrani itu Enggak semuanya Berapa kali saya bilang Keluarga istri Nabi itu orang Kristen Nabi punya istri Kristen Punya istri Yahudi Enggak dirubah agamanya Karena di era Nabi itu Enggak ada kotak-kotak agama Di sisi Nabi itu enggak ada Penamaan itu hanya dari pengikutnya Nah disini saya mau kembangin Itu tentang ayat tadi Budaya Arab Kita ambil itu wahyu Itu kitab suci Kita masukin, kita lebur Kita selami hakikatnya Masukkan kebudayaan Nusantara Buat apa ada ayat Allah menciptakan suku-suku dan bangsa-bangsa Supaya saling mengenal Bukan saling membegal Jadi jangan di Arabkan ini Kenapa saya bilang begitu? Ini dampaknya ada Itu yang tadi saya bilang Kalau ada orang Arab Diidentikan itu agama Dekat sama agama Enggak Arab itu bukan Islam Dan Islam itu bukan Arab Kalau mau tahu banyak orang Islam yang baik itu Ya di negeri ini Yang dulu saya pernah bilang itu Kalau mau tahu banyak ulama itu Ya di negeri ini Saya dikutuk sama orang Disini katanya Saya rasis Saya anti Arab Saya ini juga etnis Arab Saya harus berbicara jujur Apa adanya Enggak pulih Begitupun juga di Al-Quran Nabi juga jujur Mengatakan Arab itu kuat Dengan kekafiran Dengan kemunafikannya Dan itu bukan Jika hanya Arab aja Itu kalau ayat itu Kitab selamin ada disini Ada etnis juga Kita yang begitu Jadi bukan semata Untuk orang Arab aja Receh amat Kitab suci Jadi kok Tentang Yahudi Ini hanya untuk orang Yahudi Karakter Yahudi Disitu yang dibahas Nama Nabi Tidak ada ayat dalam Al-Quran itu Allah membenci Yang ada apa? Allah tidak mencintai Perlakunya Jadi kalau ada menyebut Satu etnis Emang terjadi kepada Etnis Yahudi Juga terjadi kepada Muslim yang munafik Juga terjadi kepada Sahabat Nabi Yang setelah ada Nabi Dia pindah menjadi Murtad Muhammad selaka wafat Atau dibunuh Mereka akan berpaling Menjadi Murtad Itu pengikut Nabi Dan ini Dan kejadian itu Terjadi di ini hari Banyak orang yang Cuma bermuka-muka Belak agama Aslinya apa? Dia itu munafik Itu ayat berlaku Buat dirinya Kalau ayat itu Cuma berlaku Buat masa itu aja Ngapain Tuhan? Mau sekarang gak berlaku Dikit-dikit Yahudi Yahudi Sifat Yahudi itu Ada di semua suku Itu pelaku buruk Itu ada di semua suku Bukan milik satu suku Itu terjadi di ini hari Kalau agama itu Kitab suci Cuma kejadian Masa lalu Ini kan cuma Dongeng-dongeng aja Jadi Itu panduan kita Kitab suci itu Panduan keberagaman kita Di era setiap zamannya Nah disini manusia Perlu memumihkan Kenapa saya bilang Saya cocok dengan pendapat Dari profesor itu Aguran itu adalah Menjelasin budaya Arab Bahwa Emang benar Saya perhatikan saat ini Kalau saya kumpul Kepada orang-orang Di lingkungan ini Karena muka saya Keseng saya Arab Setiap ada acara keagamaan Kok Ayo Ayo Baca doa Saya ini bukan Siapa-siapa Tapi di lingkungan itu Saya disuruh Baca doa Karena Hidung saya Kayak orang Arab Padahal saya ini Sudah lahir di Indonesia Tempat kelahiran itu Leluhur saya Nabi Muhammad itu Bukan Arab Tapi di Arabkan Karena lahir di Arab Jadi Yaman itu juga Bukan tempat Leluhur saya Kebetulan lahir di Yaman Dibilang Yaman Lahirnya sebelum Tentu-tentu di Yaman Jadi tempat kelahiran itu Ya leluhur saya Jadi gak ada orang itu Bilang pendatang Itu gak ada Di Sisi Tuhan itu Gak ada pendatang Ini bumi-buminya Tuhan Semua orang punya hak hidup Dimana tempat kelahiran itu Itulah Tanah Leluhur Anda Makanya Nabi membela Arab Pada saat itu Tanah tempat kelahirannya Jadi bukan untuk Bermusuhan Nah disini Saya bilang tadi itu apa Saya mau nyocok Dengan pendapat tadi apa Ayo kita bunyikan Kitab Suci ini Kebudaya Nusantara Gak usah Genit-genit Kearapan Supaya dilihat Islami Gak usah Gak usah Panjang-panjang Doa bahasa Arab Kan Bahasa itu Cuma alat Kalau kita ngomong itu apa Supaya difahami orang Buat apa Saya ngomong sampai Bermusuhan Pakai bahasa Arab Pendengernya gak faham Pakai bahasa Indonesia Supaya sampai pesan ini Kadang-kadang saya perhatikan Doa panjang-panjang bahasa Arab Lah emang Yang pendengernya tahu orang Arab Gak ada Itu kan sama aja Anda ngomong sama tembok Gak ada yang faham Itu sama aja kan Datang ke kampung Doa bahasa Arab Saya perhatikan setiap pembukaan itu Bahasa Arab yang macam Ini ngapain Lah ini loh Tadi salah pak Dia memahami Arabisasi Islam Itu salah Betul tadi tokoh itu Biarkan budaya Arab Tunggu di Arab Islam Arab Nanti ada Islam Yang sana di Tiongho Dengan budayanya Kita di Nusantara Dengan Bunda Nusantara Gak usah tersinggung Kalau dibilang Quran itu berbicara Budaya Arab Emang turunnya di Arab Budaya Arab Gak mungkin Berbudaya Jawa Masa turun di Arab Mau ceritanya Orang zaman Ken Arok Kan gak mungkin Itu hanya sebab aja Tujuannya apa Tadi saya bilang itu Budaya Arab Kita juga punya Budaya Nusantara Budaya kena Islam di Indonesia Dengan budaya Nusantara Ya contohnya Baca doa Pakai bahasa Jawa Sudah Arab itu gak usah Dibawa-bawa Sudah bahasa Arab Apa itu nanti Angel Alkitab Pakai bahasa Ibrani Apa orang harus pakai Bahasa Ibrani Ya gak perlu lah Kan bukti Tuhan Tidak memaksa Satu budaya Berapa kitab Tuhan itu Yang kita kenal itu Ada Taurat Injil Akuran Berbeda budaya Dan bahasa Arab Dia mengutip Sejarah setempat Jadi Jangan difahami itu Islam itu Arab Dan sumber kebenaran itu Arab Islam harus bergaya ke Arab Itu salah Apa Bergayalah Nusantara Harusnya ini seorang Ulama Kiai-Kia itu Bisa Menjaga Kalau di Jawa Timur Da'wah Bisa aja pakai bahasa Jawa Kau se-Arab Arab Belah Bergaya baju Arab Saya lebih Lebih apa ya Lebih sakral loh Lebih enak dilihat tuh Kalau saya lihat Orang pakai pakaian Jawa Belangkon loh Pakaiannya Itu Di bawah Kita ini punya budaya Jadi Bumi Al-Quran Sesuai dengan Budaya Nusantara Tidak perlu Mau masuk Islam itu Harus jadi orang Arab Ada lomba Bahasa Arab Loh Mau ngapain Di Arab aja Gak ada lomba Bahasa Indonesia Kita perlu jaga Budaya kita Tujuan saya disini Apa Lihat Islam itu Yang luas Jangan sempit Sekali Harus dipaksan Ke Arab Ke Araban Dan harus Orang Arab Dan tadi itu Apa Akhirnya apa Kita gak menghargai Budaya sendiri Yang tadi saya bilang Nanti Gak jelas Pokoknya Kamu orang Arab Doa Saya tuh Berapa kali Setiap acara Karena saya mungkin Etnis Arab Habib Habib Baca doa Dianggap Kalau saya Baca doa Itu Karena Arab Mungkin Tuhannya Arab kali Nyampe Enggak Saya lebih seneng Pada saya Kalau andekan Gak ada muslim Kalau ada pendeta Saya suruh pendeta Baca doa Karena bagi saya Semua orang Baca doa Itu Baik Mau pendeta Mau biksu Mau siapa Enggak ada Doa itu Isinya Supaya kita Hidup sengsara Masuk neraka Enggak ada Semua doa Baik Dan setiap baik Pasti diijabah Tuhan Enggak usahlah Kita Itu tadi Saya cuma Melihat dari Pengamat tadi Dari guru besar itu Akurantu Menceritaan budaya Arab Enggak usah Tersinggung Kita yang sebagai Umat Islam Disini berpikir Kita ambil Hikmahnya Yang tadi juga Di Al-Quran Nyebut Ada Yahudi Nasrani Jadi jangan dianggap Kalau ayat itu Membahas tentang Sebagian orang Yahudi itu Itu hanya untuk Ngutuk orang Yahudi Enggak ada Yahudi di diri saya ini Sifat Yahudi Dulunya buruk Dan itu Enggak pernah Nabi mengatakan Semua orang Yahudi itu buruk Dan juga Mengatakan orang Arab itu Kuat dengan Kekafiran dan Munafikannya Itu pada saat itu Ada simbolnya Jangan kita pakai Ini hari kita pakai Jangan sampai kita ini Punya sifat Munafik Dan keingkaran terus Kita harus total Satu lagi Belum tentu Orang Islam itu Dia Islam Karena Ada setelah Nabi meninggal Dia jadi kafir Jadi ayat itu Berlaku segala zaman Bukan hanya untuk Di zaman Nabi aja Nah ini kebanyakan Itu aja Ada yang tanya Tentang aurat Aurat itu Sebetulnya Itu kelamin Bukan dengkul Mau ada seorang wahabi Bilang apa Olahraga Enggak boleh kelihatan dengkul Auratnya laki itu Kelamin Auratnya perempuan itu Setelah badan Ketutup muka Agenda Enggak harus pakai Baju putih panjang Pakai kain batik Bisa Emang kenapa? Yang penting apa? Tertutup itu Kelaminnya Selesai Baju Boleh pakai baju Jawa itu Saya suka itu Jawa pakai Jawa Sumatera pakai baju Sumatera Bukan usah Harus pakai londes putih Supaya kelihatan Wah saya islami Harus kearap-arapan Itu salah Berarti apa? Anda menganggap islami itu Arab Tuhan itu Arab Ini gak ada Satu lagi Malah ada lagi Yang saya lihat Disini kan lucu kan Baju kuku Kan itu baju Orang Tionghoa Tapi di agama kan sudah Menjadi baju agama Ya Mongola Gak masalah Tapi jangan terus bajunya dipakai Orang Tionghoa yang dimusin kan Itu kan tolo juga kan Kadang-kadang lucu Saya lihat orang ini Benci Tionghoa Dianggap komunis Tapi bajunya diake Dibat ngadep Tuhannya Gak usah lah Orang Tionghoa juga gak marah kok Bajunya diagamakan orang Islam Gak apa-apa Tapi Saya tetap ingin menjaga apa? Nusantara ini kita punya budaya yang baik Depat loh budaya Nusantara ini Mungkin mendahului orang Arab budaya Kita ini sudah punya peradaban borobudur Perambanan Itu sebelum Nabi Ini negeri sudah berada Sudah punya ilmu tauhid Pakaiannya sopan Gak ada yang telanjang Yang lagi tertutup Gak masalah Masalah jilbab itu Jilbab Arab ya Biar di Arab dipakai Kita disini Punya cara masing-masing Jadi bukan karena terus orang udah ketutup Ketutup kayak Batman tuh ahli surga Enggak Jilbabin tuh apa? Hati kamu Pikiran kamu tuh yang perlu dijilbabin Dari pikiran kotor Iri dengi Bukan hanya kepala aja Kepala yang ditutup Tapi hatinya iri Kepala yang ditutup Tapi pikirannya ngesek Ya sama aja bohong Jilbab-jilbab ngesek Ya banyak Mana kita tau Itu aja Jadi saya pikir tadi kembali tuh Ayo Kita jaga nih budaya Nusantara Leluhur kita ini sudah hebat Gimana kita memikirkan Islam Sesuai budaya Nusantara Beragam budaya Ini indah Jangan semua mau di Arabkan Tuhan juga Jenuh lihat begini Kok orang semua mau di Arabkan Itu aja mungkin Jadi pendapat tadi Toko ulama tuh saya bangga Justru saya ambil intropesi buat Di Indonesia ini Janganlah anda melihat Agama tuh dari casing Dan tidak mesti harus Arab Jadi kalau saya tuh Mengkritik itu Bukan karena saya benci Arab Biarkan Arab itu tumbuh Di negeri Arab sendiri Bukan disini Disini Nusantara Besok Di Cina Esam budaya Cina Itu yang Tuhan mau Gak usah Terus Mau bergaya Arab Tanding khutbah Bahasa Arab Loh Itu kan banyak buku Bahasa Arab Ya diterjemahkan aja Bahasa Indonesia Biar dibaca orang sini Bahasa Indonesia Kok susu repot amat sih Kok harus semua Se Indonesia bisa Baca bahasa Arab Iya bagus bisa bahasa Arab Tapi jangan diidentikin Esam itu harus ke Arab-Arapan tuh Itu aja saya ngomong Kalau dalam hal Ada perilaku Ayo Nusantara yang kita jaga Luhur kita ini juga hebat Punya cara berpakaian itu Arab mana ada modenya sih Ada modenya Baju long dress Kotak dijahit Indonesia masih banyak Budayanya Baju Jawa tuh Saya lihat Laki tuh Wibawa Ada bentuk Ada modisnya lah Kalau Arab kan gak ada modisnya Baju panjang Cerana kolor Udah gitu aja Main jahit-jahit kotak Itu aja mungkin terima kasih Semoga Makin ke depan nih Terus Esam tuh terkoreksi Jangan suka apa ya Anti terhadap perubahan Jangan Karena Kitab suci tuh Mengikutin zamannya Dan terus akan Merevisi Dan merenovasi Sesuatu yang lama itu Yang kurang lebih Itu terus-terus Diperbalui Tetep apa Menggunakan standar Ukur ayat tadi tuh Ayat itu bagunya Bisa Biduk Bisa disesuaikan Dimana saja Tak perlu harus Yang tadi dikatakan Agur Antum Jelas penjara-penjara Terus jangan kita tersinggung Emang budaya Arab Tapi kita bisa Memumikan sesuai Dengan budaya kita Masing-masing Itu aja Terima kasih Masing-masing 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 Masing-masing